Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Tubuh Mosa tidak sehebat beberapa organisme khusus seperti mata perak. Namun, ia unggul dalam membunuh dan menyergap. So, tubuh Mosa menghilang seketika, menjadi lembaran logam di dalam lapis baja Luofeng. Saya sekarang bisa pergi kemana saja dengan tubuh Mosa saya, kata Luofeng. Prospek itu mengembirakan. Lagi pula, tubuh Mosa hampir sama bagusnya dengan teleportasi seperti ksatria alam semesta biasa, dan domain adalah teknik yang tidak dapat diperoleh melalui pelatihan. Aku membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk tiba di sembilan ruang terpencil sebelumnya, sedangkan sekarang aku bisa tiba di sana dalam waktu setengah hari. Tubuh Mosa ku dapat berteleportasi 100 tahun cahaya dan melewati tempat-tempat berbahaya. Luofeng melambaikan tangannya dan membawa Jihong Emperor kembali ke cincin dunianya. Kemudian dia menghilang keluar angkasa. Beberapa tempat berbahaya memiliki panjang 100 tahun cahaya, bahkan di wilayah rahasia Dewa Leluhur. Bahkan jika ada, Luofeng dapat dengan mudah menghindarinya. Setelah setengah hari, Luofeng muncul, membuka sayap peraknya, dan melihat ke area di depannya. Di permukaan, sembilan ruang keterpencilan tampak seperti dunia air tanpa batas. Sembilan ruang terpencil, gumam Luofeng. Sulit membayangkan bahwa beberapa makhluk dengan kekuatan tingkat master alam semesta hidup di wilayah berdiameter 12 tahun cahaya ini, di samping barang berharga yang tak terhitung banyaknya yang telah menarik pewaris di sini selama beberapa generasi. Sayangnya, kebanyakan dari mereka gagal dan mati. Aku berharap keberuntungan akan menyertai saya dalam pencarian saya untuk pohon dunia. Keinginan dan agresi memenuhi hati Luofeng. Dia akan memiliki masa depan yang lebih cerah jika dia bisa memiliki pohon dunia sebagai tubuh ketiganya. Teknik yang dikenal sebagai manipulasi waktu dan ruang, stabilisasi negara dewa, dan kekuatan dewa yang sangat besar, semuanya yang diinginkan Luofeng. So, Luofeng menghilang dan berteleportasi ke sembilan ruang terpencil. Itu tenang dan gelap di lembah pegunungan. Tidak ada tanaman atau pohon di pegunungan, hanya bebatuan. Satu-satunya hal yang mencerahkan pegunungan adalah air terjun yang mengalir dari puncak gunung ke danau. Di sana, air mengalir keluar ke arah yang berbeda melalui anak-anak sungai yang mengoceh. So, Luofeng muncul dengan baju besi peraknya. Akhirnya, aku sampai, kata Luofeng, melihat sekeliling. Dia melihat bebatuan terpencil dan tersenyum. Ini pulau batu. Meskipun sembilan ruang terpencil dipenuhi dengan bahaya, ada beberapa tempat aman di mana ahli waris bisa mendarat tanpa khawatir, dan pulau batu adalah salah satunya. Tidak ada yang pernah menemukan bahaya di pulau itu, dan tidak ada yang pernah diserang oleh makhluk menakutkan dari sembilan ruang terpencil di sana. Kehancuran menyeratkan keamanan, gumamnya, dan tidak ada apa-apa selain air dan batu di sini. So, Luofeng terbang seperti kilatan cahaya perak. Saat dia terbang, dia melihat ke bawah dan melihat potongan baju besi yang rusak dan tubuh yang berserakan. Sisa ahli waris, bisiknya. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya menduga ahli waris yang meninggal di sini dibunuh oleh ahli waris lain. Meskipun Rock Island adalah tempat teraman di sembilan ruang terpencil, itu tidak menawarkan perlindungan terhadap sesama ahli waris, ahli waris saling membunuh untuk mendapatkan barang berharga adalah hal biasa. Luofeng terbang lebih dari 60 juta mil. Terbang di atas gunung tertinggi, dia melihat pemandangan memesona dari jauh. Menakjubkan, Luofeng terkesiap. Dia mendarat dan berdiri di puncak gunung, mengamati lautan tak terbatas di sekitar pulau. Air di lautan terkadang biru dan terkadang ungu. Tiba-tiba, itu menjadi merah, lalu transparan. Saat dia melihat, itu berubah menjadi emas, perak, abu-abu, dan biru, dalam urutan itu. Warnanya terus berubah, memberikan penampilan magis. Sembilan laut terpencil, kata Luofeng. Sembilan ruang keterpencilan sebagian besar merupakan lautan tak terbatas yang berisi pulau-pulau dengan berbagai ukuran. Beberapa penduduk asli tinggal di bentang alam ini, dan makhluk menakutkan seperti pohon dunia menghuni yang lain. Satu pulau, khususnya, sangat besar dan diberi nama Pulau Pohon oleh ahli warisnya. Rock Island kecil dan salah satu pulau yang paling sering dikunjungi di Nine Remo Tennis Ocean. Pulau Pohon jauh lebih besar dan menempati peringkat di antara 10 pulau terbesar di sembilan lautan keterpencilan. Sembilan lautan keterpencilan sangat besar tetapi berbahaya, pikir Luofeng. Meskipun pulau-pulau itu, bahkan lautan itu sendiri menakutkan. Terutama pusaran air sembilan keterpencilan. Rumor mengatakan bahwa hampir tidak ada cara untuk keluar jika seseorang terjebak di pusaran air. Luofeng menatap jauh. Berdasarkan koordinat, pulau pohon terletak di arah itu. Namun, terlalu jauh untuk dilihat dari sini. Aku perlu menggunakan tubuh mosaku lagi. Luofeng mengangguk dan tersenyum. Bahkan jika tubuh mosa saya gagal, saya bisa membiakannya lagi. So, tubuh mosa muncul, dan Luofeng berteleportasi, mengikuti tubuh mosa. Mereka menyeberangi sembilan lautan keterpencilan tanpa kesulitan dan segera mencapai pulau pohon. Aku akan menunggu di sini saja. Tubuh asli Luofeng mengangguk dan terbang ke salah satu gua di gunung. Dia menyalakan mikrodetektor dan menyembunyikan dirinya. Di langit, tubuh mosa berdiri di udara dan menatap pulau besar yang berjarak ratusan juta mil jauhnya. Cantik, katanya. Pulau batu itu jelek jika dibandingkan. Sayang sekali, begitu luar biasa, namun sangat berbahaya. Tubuh mosa menyipit untuk melihat pemandangan menakjubkan di pulau itu. Ada tanaman dan pohon dari segala jenis, dan bunga dari semua warna bermekaran. Pemandangan itu spektakuler. Objek yang paling menarik perhatian adalah pohon berwarna zamrut yang makotanya berupa kanopi yang luas dan mewah. Daunnya berkilau seperti batu giyok yang diukir dengan hati-hati. Itu sangat jelas dan mendominasi tanaman di sekitarnya. Pohon dunia yang paling kuat, kata tubuh mosa. Organisme khusus tingkat ksatria alam semesta yang dapat menyaingi master alam semesta. Total ada sembilan pohon dunia. Dia yang paling kuat. Tingginya 360 juta mil, dan makotanya memiliki diameter lebih dari setengah miliar mil. Makotanya saja lebih besar dari pulau batu, dan bersama dengan batangnya yang bersinar seperti batu giyok, itu adalah pemandangan yang harus dilihat. Tiga pohon dunia abadi, dan lima pohon dunia tingkat penguasa sektor, gumam tubuh mosa, mengamati delapan pohon dunia yang mengelilingi yang paling kuat. Yang lebih tinggi berada di level abadi, dan yang pendek berada di level penguasa sektor. Bahkan pohon tingkat penguasa sektor memiliki tinggi 40 juta mil, jauh lebih tinggi daripada makhluk lain yang dikenal. Sepertinya ada banyak bunga dan rumputan khas di pulau pohon, tetapi ada juga banyak pohon. Tubuh mosa mengerutkan kening. Yang terkuat adalah pohon dunia, tetapi ada juga beberapa pohon tingkat abadi lainnya di sini. Menurut informasi saya, beberapa pohon tingkat ksatria alam semesta memiliki jenis yang berbeda dari pohon dunia. Bukan hanya pohon dunia yang saya butuhkan. Khawatir jika aku mendarat di pulau pohon. Aku harus menghindari pohon lain terlebih dahulu. Tubuh mosa berhenti ragu-ragu. So, dia berteleportasi dan mendarat di pulau pohon. Pohon dunia adalah raja pulau pohon, dan banyak bentuk kehidupan botani lainnya tinggal di sana. Sebagian besar tanaman di pulau itu cukup biasa, tetapi beberapa di antaranya adalah organisme khusus. Sebagian besar organisme khusus itu dapat menimbulkan ancaman bagi tubuh mosa. Aku tidak bisa membiarkan mereka melihatku atau memperhatikanku, pikir Luo Feng. Tubuh mosa menyamarkan dirinya di fasad sekelompok benih mengambang di angin, seperti seberkas benih dan delayan yang mengambang di udara. Luo Feng tidak bisa memikirkan sesuatu yang lebih aman. Tumbuhan yang bergerak akan menarik perhatian, tetapi benih di atas angin diharapkan akan luput dari perhatian. Beberapa pohon yang kuat itu cerdas, terutama yang tingkat abadi, dan mereka tidak kalah dengan manusia. Karena itu, Luo Feng tidak berani berteleportasi langsung ke pohon dunia yang paling kuat. Teleportasi pasti akan menarik perhatian pohon dunia itu. Aku hanya akan berkibar dan berkibar sampai mencapai pohon dunia, pikirnya. Klaster benih terus berkibar perlahan di udara. Terlalu lambat, klaster benih sudah mendekati pohon dunia secepat mungkin. Dia tidak bisa mengubah arahnya atau meningkatkan kecepatannya tanpa menyerahkan dirinya. Jika terbang melawan angin atau pada kecepatan yang berbeda, itu akan diperhatikan, dan tidak akan ada harapan setelah itu. Aku harus bersabar, kata tubuh Mosa pada dirinya sendiri. Aku tidak terburu-buru. Selama saya bisa terbang di dekat pohon dunia, saya hanya bisa mengambil sehelai daun. Jika ada beberapa daun di tanah, itu akan bekerja lebih baik. Aku hanya akan mengambil satu daun. Aku tidak serakah. Klaster benih terus mengambang. Pulau pohon seperti Arkadia dalam mitos kuno, tanah belantara yang indah dan belum terjamah. Benih yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara, dan kelompok benih tubuh Mosa tidak mencolok di antara mereka. Tetapi setelah tiga bulan mengambang tanpa tujuan, tubuh Mosa semakin tidak sabar. Menatap pohon dunia yang masih begitu jauh, dia berteriak dalam benaknya, terlalu lambat. Klaster benih yang berisi tubuh Mosa masih belum mencapai pinggiran tempat pohon dunia tinggal, bahkan setelah lebih dari lima bulan mengambang. Di tengah adalah pohon dunia yang paling kuat, dan delapan pohon lainnya mengelilinginya. Sembilan pohon dunia menempati sekitar seperempat pulau. Pohon-pohon lain, yang berada di level abadi dan level ksatria alam semesta, semuanya menghindari pohon dunia. Weng! Sembilan pohon dunia seperti batu giyok bersinar. Masing-masing memiliki lingkaran cahaya yang mengelilinginya, dan tidak ada benih yang mengambang yang bisa menembus lingkaran cahaya itu. Klaster benih yang berisi tubuh Mosa mendarat tanpa suara. Pohon dunia tingkat sektor dengan batang tebal berjarak puluhan juta mil jauhnya. Aku sekarang berada di tempat yang paling dekat dengan pohon dunia, dan yang paling dekat adalah pohon dunia tingkat penguasa sektor, pikir tubuh Mosa. Sulit dipercaya, tidak ada daun yang jatuh. Tubuh Mosa mengamuk dan mengaum di dalam. Jika ada beberapa daun jatuh dari pohon dunia tingkat penguasa sektor, dia bisa saja mencuri daun yang jatuh dengan cepat dan melarikan diri. Dan dengan kemampuan teleportasinya saat ini, bahkan ksatria alam semesta akan dapat mengetahui kemana dia pergi. Tidak ada cara lain selain mengambil daun dengan paksa. Tubuh Mosa segera mengambil keputusan. Rambut pada kelompok benihnya merasakan dedaunan yang subur di atas. Meskipun jaraknya masih puluhan juta mil dari bagasi. Daunnya seperti batu giyok yang diukir dengan indah, dan masing-masing berkilau. Daun jatuh hanya jika layu, pikir tubuh Mosa. Tapi ada begitu banyak energi di daun ini, bagaimana bisa mereka layu? Rambut di klaster benih bergoyang dengan penuh semangat. Di Pulau Batu, di kejauhan, tubuh asli Luofeng sangat menantikannya. Tolong, desaknya. Kamu harus berhasil. Dengan daun itu, aku akan memiliki tubuh ketigaku. Gugus benih itu berguling-guling di tanah di bawah angin. Bahkan ketika sesekali menyentuh lingkaran cahaya dan memantul kembali, itu akan terlempar ke arah pohon dunia lagi. Dengan semua penampilan, itu berguling di tanah secara acak. So, klaster benih yang tampaknya biasa tiba-tiba menghilang, dan sosok buram muncul di samping cabang seukuran lengan di tepi makota penguasa sektor World Tree. Tubuh Mosa meraih selai daun saat itu muncul dan mencoba meruntuhkannya. Dia perkasa, seratus kali lebih kuat dari seorang penguasa sektor, tetapi di bawah kekuatan tarikannya, ranting tebal dari penguasa sektor World Tree hanya bengkok. Seluruh kanopi bergetar. Sialan ras lain, sebuah suara melengking marah berkata dari dedaunan. Aku, tidak mengerti, tubuh Mosa linglung. Tiba-tiba, semua daun di sekitarnya yang bergoyang tertiup angin berkumpul di tubuh Mosa dan melilitnya. Peng, tubuh Mosa dibongkar seperti telur yang dihancurkan, termasuk inti hidupnya. Tubuh Mosa sudah mati, sangat lemah, pohon dunia mengejek. Apakah ini yang dianggap sebagai petarung abadi? Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Tuan sektor World Tree bingung. Ahli waris lain telah mencoba mencuri rantingnya sebelumnya, karena ranting pohon dunia dapat tumbuh menjadi pohon yang sepenuhnya terbentuk dan menstabilkan negara dewa. Namun, itu hanya pohon dunia penguasa sektor, jadi satu daun tidak bisa banyak membantu. Biasanya, seseorang membutuhkan seluruh cabang, dan setiap pohon dunia akan berusaha untuk melindungi dirinya sendiri dalam menghadapi ancaman. Di Pulau Batu, sangat kuat, Luofeng tercengang. Tubuh Mosa mati bahkan sebelum pertarungan bisa dimulai. Berdasarkan apa yang baru saja terjadi, tidak mungkin itu adalah penguasa sektor. Aku yakin itu di tingkat kaisar. Luofeng yakin, semua ranting dan daun langsung turun ke tubuh Mosa ketika dia gagal mematakan daunnya, dan tubuhnya langsung hancur. Lagi pula, mungkin gen dari penguasa sektor World 3 seribu kali lebih kuat daripada manusia, kata Luofeng. Selain itu, itu diinstruksikan oleh pohon dunia tingkat master alam semesta itu, jadi itu harus tahu amplifikasi. Itu membuatnya puluhan kali lebih kuat. Secara keseluruhan, itu puluhan ribu kali lebih kuat dari penguasa sektor, ditambahkan ke beberapa keterampilan alami untuk menyerang. Titik-petik 2 Luofeng mengangguk Itu adalah kaisar tingkat 1. Tak heran jika tubuh Mosa tewas seketika. Pohon dunia lainnya bahkan tidak bereaksi ketika tubuh Mosa mati. Luofeng tersenyum. Tepat seperti yang kuduga, ancaman semacam ini bukan apa-apa bagi pohon dunia lainnya, terutama yang paling kuat, yang mungkin hanya menyerang jika nyawa penguasa sektor pohon dunia dalam bahaya. Aku harus belajar dari kesalahanku. Luofeng mulai merencanakan langkah selanjutnya. Setelah beberapa lama, cahaya kemasan yang kabur bersinar di dalam gua. Sesosok muncul dalam cahaya. Itu adalah tubuh Mosa. Itu hanya menghabiskan energiku, kata Luofeng. Tubuh Mosa mengulurkan tangannya ke Luofeng. Luofeng membalikkan tangannya, dan kristal dewa api yang kuat mulai meredup di telapak tangannya. Tubuh Mosa mengambil kristal itu dan memindahkan dirinya sendiri. Saya tidak percaya saya akan gagal lagi, kata Luofeng, permusuhan muncul di matanya. Kristal dewa api tidak terlalu kuat, tetapi cukup untuk membunuh petarung abadi tingkat resmi, seperti serangan dari Kaisar Puncak. Pohon dunia itu hanya tingkat sektor, dan tidak dapat membakar tubuhnya. Itu menang, aku tidak bisa mempertahankan diri dari itu. Dan selain itu, itu sangat besar. Hanya beberapa ratus ribu mil persegi yang akan terluka. Itu bukan ancaman yang cukup serius bagi Waltree yang paling kuat untuk ikut campur. Luofeng mengangguk. Lagi pula, jika muridnya sendiri berada di bawah ancaman yang tidak terlalu serius, dia tidak akan campur tangan. Saya hanya perlu mengebomnya sekali, katanya. Daun dan ranting akan berterbangan setelah itu. Aku akan berteleportasi sendiri dan kabur setelah mendapatkan daun. Luofeng menantikan hasilnya. Dia merasakan lokasi tubuh Mosa. Dia sudah tiba. Dia pasti bisa berhasil kali ini. Tubuh Mosa pertama-tama memindahkan dirinya di atas lautan ke titik yang jauh dari pulau pohon. Itu tidak terlalu jauh, dan aku masih bisa merasakan posisi itu dengan akurat. Tubuh Mosa tampak jauh, dan agresi melintas di matanya. Mulai. So, tubuh Mosa berteleportasi dan muncul di bawah mahkota pohon dunia penguasa sektor yang sama. Meledak. Tubuh Mosa melemparkan kristal dewa api dan berteleportasi pada saat yang sama. So, itu telah menghilang. Ledakan. Kristal dewa api meledak di bawah mahkota pohon dunia penguasa sektor dengan kekuatan yang bisa membunuh petarung abadi tingkat resmi dan menyaingi serangan dari kaisar puncak. Segera, 30 ribu kaki persegi di sekitar kristal hancur menjadi tidak ada. Sekitar 1 juta kaki persegi hancur menjadi reruntuhan, dan lebih jauh dari kristal tergeletak beberapa ranting dan daun. Tetap saja, itu bukan apa-apa bagi penguasa sektor World Tree dengan diameter lebih dari 60 juta mil. Selain itu, ledakan terjadi puluhan juta mil jauhnya dari bagasi, riak energi bahkan tidak bisa mengguncang bagasi. Kembali, kata pohon dunia, daun zamrut yang telah tersebar oleh ledakan terbang kembali ke mahkota, secara otomatis bergabung dengan tubuh aslinya, dengan cepat pulih dengan bantuan energi pohon. Saat pulih, sesosok muncul. Tubuh moosa terbang menuju ranting dan daun yang sedang dalam proses kembali ke pohon. Dia meraih ranting patah dengan beberapa daun di atasnya. Masing-masing daun patah. Mengerti, pergi, tubuh moosa berteleportasi dan mencoba melarikan diri. Weng, energi penghancur memenuhi tubuh moosa segera setelah dia meraih ranting itu. Tubuh moosa gemetar dan lumpuh. Angin kencang menekannya, dan itu berubah menjadi debu dan menghilang ke udara tipis. Sialan ras lain, sialan ras lain, seluruh mahkota pohon dunia tingkat sektor gemetar. Ia meraung, ayah, ayah, biarkan aku membunuhnya, betapa malangnya kamu, tujuh, kata pohon dunia lainnya. Kamu kehilangan begitu banyak daun. Haha, tertawa yang lain. Tujuh, jika bukan karena ayah kita, benda itu akan lolos begitu saja. Semua pohon dunia lainnya mulai tertawa dengan suara yang berbeda, ada yang serak dan ada yang jernih, semuanya mengejek. Diam, kalian semua teriak pohon dunia yang telah dibom, menggoyangkan cabang-cabangnya. Tujuh kecil, makhluk dari ras lain itu memang sangat pandai melarikan diri. Sebuah suara lembut bergema di seluruh wilayah pohon dunia. Itu bisa berteleportasi bahkan tanpa menimbulkan riak luar angkasa. Jika dia lolos, hampir mustahil untuk menemukannya. Aku baru saja menghukumnya karena bersalah padamu. Bukankah itu bagus? Tidak, 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 ranting-ranting dan daun-daun di World Tree Tuan Sektor bergetar hebat. Kalau begitu berusahalah untuk menjadi petarung abadi seperti saudara-saudaramu, suara lembut itu melanjutkan. Maka kamu tidak perlu takut dengan ras lain. Hang, penguasa sektor World Tree pulih sepenuhnya dari cederanya setelah percakapan singkat, dan semua daun dan ranting tumbuh kembali. Tidak ada satu daun pun di tanah. Tampaknya sama sekali tidak terluka. Saat sembilan pohon dunia berbicara, semua bentuk kehidupan lain di pulau pohon terdiam. Di dalam gua yang terpencil dan sunyi di Rock Island, keterkejutan memenuhi mata Luofeng. Itu pasti pohon dunia yang paling kuat, dia berkata. Luofeng benar-benar bisa berempati dengan serangan mengerikan yang dialami tubuh Mosa dan keputusasaan yang dia rasakan. Itu seperti makhluk yang maha kuasa membunuh seekor semut, dan tubuh Mosa adalah semutnya. Itu pasti pohon dunia yang paling kuat. Hanya itu yang mampu melakukan ini. Dia menyerangku, kata Luofeng. Meskipun dia hanya seorang ksatria alam semesta, dia memiliki kekuatan master alam semesta dengan identitasnya sebagai organisme khusus. Ditambah lagi, ada ukuran kolosalnya. Dia menyerang tubuh Mosa. Luofeng merasa sulit untuk percaya. Rencana awalnya adalah agar tubuh Mosa muncul seketika, mengambil selai daun, dan menteleportasi dirinya untuk melarikan diri. Waktu yang berlalu hanya sekejap mata. Bahkan pohon dunia yang abadi seharusnya tidak bisa menghentikannya. Yang saya ambil hanyalah ranting dan daun, dan ledakan itu hanya menyebabkan luka ringan pada pohon dunia itu. Apakah benar-benar perlu untuk membunuh saya? Dan agar pohon dunia campur tangan secara pribadi? Luofeng penuh dengan keluhan. Dia akhirnya, hampir, memiliki ranting dan daun yang memungkinkannya untuk membiarkan tubuh ketiganya. Setelah itu dia bisa memiliki terobosan dan segera menjadi pejuang abadi. Namun, dia sepertinya mengalami hambatan besar. Saya tidak pernah berharap pohon dunia yang paling kuat ikut campur. Tubuh Mosa saya telah terbunuh dua kali. Pohon dunia itu harus waspada, sekarang. Apa yang harus saya lakukan? Luofeng cemas. Dia mulai merenungkan masalah ini, dan semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Mengapa kamu tidak membiarkan saya memiliki ranting dan daun itu, gumamnya? Pohon dunia itu memiliki mahkota dengan lebar 60 juta mil. Sehelai daun tidak berarti apa-apa. Apakah menurutmu itu sepadan? Luofeng terutama khawatir tentang pohon dunia yang paling kuat sekarang, makhluk yang bisa menyaingi penguasa alam semesta. Itu memiliki teknik bakat manipulasi ruang dan waktu, dan dengan kekuatan pohon dunia yang paling kuat, itu bisa mengendalikan langit dan tanah seperti halnya master alam semesta yang nyata. Itu pasti juga unggul dalam jeda waktu, dan mungkin bahkan bisa membalikkan waktu. Selama pohon dunia yang paling kuat menghalanginya, tubuh Mosa tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan diri. Tidak jika waktu benar-benar berhenti. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Luofeng. Sedikit yang Luofeng tahu, pohon dunia yang paling kuat adalah seorang ayah, dan delapan pohon dunia lainnya di sekitarnya adalah putranya. Seperti pohon biasa yang ditanam di tanah, seiring berjalannya waktu, anakan secara alami akan mulai tumbuh di sekitarnya. Pohon dunia yang paling kuat, sebagai organisme khusus, memungkinkan beberapa anakan tumbuh di sekitarnya. Sebuah ranting tunggal bisa tumbuh menjadi pohon kehidupan yang kuat. Sebagai pohon dunia yang paling kuat, dengan kekuatan hidup yang tak ada habisnya, ia memiliki asal-usul kehidupan yang kuat. Itu menumbuhkan delapan anak pohon di sekitarnya karena merasa kesepian, dan itu memberikan sebagian esensinya dari asal hidupnya ke delapan anakan, sedikit seperti space heart yang memberikan esensinya ke tubuh Mosa. Pohon dunia yang paling kuat lebih suka melepaskan sebagian dari potensinya untuk memelihara delapan pohon mudanya. Bagaikan seorang ayah yang mengasuh dan mengasuh ke delapan anaknya. Dan karena, seperti kebanyakan pohon, pohon dunia secara bawaan tidak suka bergerak, mereka telah menghabiskan waktu yang lama bersama. Itu jauh lebih mengasuh delapan anaknya daripada ayah dari ras lain di alam semesta. Dengan cara ini, dapat dimengerti bahwa ia sangat protektif terhadap anak-anaknya. Di Gua Pulau Batu, beberapa rencana yang telah memasuki pikiran Luofeng memiliki peluang untuk berhasil, tetapi tidak ada yang menawarkan jaminan kesuksesan. Tubuh Mosa telah berhasil dikembangbiakan, katanya, merasakan, di wilayah rahasia primal wilayah manusia yang jauh, dunia internalnya telah berhasil membiakkan tubuh Mosa. Setelah hanya beberapa detik, cahaya kemasan kabur melintas dari transportasi negara dewa. Itu hanya menghabiskan beberapa detik perjalanan dari wilayah manusia ke wilayah rahasia dewa leluhur. So, tubuh Mosa melangkah keluar dan mendarat di gua. Pergi, tubuh Mosa berteleportasi sendiri dan menghilang lagi. Dia muncul di langit sembilan lautan keterpencilan dan bisa melihat pulau pohon di kejauhan. Saya akan memilih pendekatan yang paling konservatif, dengan peluang tertinggi untuk berhasil. Tubuh Mosa menghilang lagi. Di antara benih yang mengambang di pulau pohon, benih lain telah bergabung dalam diam. Klaster benih perlahan melayang menuju pohon dunia. Aku akan menghabiskan lima bulan lagi untuk sampai ke sana, dan aku akan mendarat di samping pohon dunia lagi, gumam tubuh Mosa. Kalau begitu, aku akan membiarkan budak kaisar puncak melemparkan kristal asal api dan mengambil ranting dan daun. Kaisar puncak mungkin akan terbunuh pada akhirnya. Namun, pohon dunia itu akan menganggap budak kaisar puncakku sebagai kepala. Setelah pertarungan, akan ada ranting dan daun beterbangan di mana-mana, dan banyak dari mereka akan berada di luar lingkaran cahaya. Saat itulah kelompok benihku akan mendarat di salah satu daun. Lalu aku akan berteleportasi dengan daun. Ha! Bahkan yang paling kuat pohon dunia dengan kekuatan master alam semesta tidak dapat melakukan apapun karena tidak dapat mengidentifikasi kelompok benih khusus. Ini adalah rencana baru, menggunakan budak kaisar puncak sebagai pengali perhatian untuk meledakkan banyak ranting dan daun. Waktu berlalu, dan kelompok benih yang berisi tubuh Mosa melayang bersama angin. Bagi pohon dunia yang paling unggul dan paling kuat, apa yang baru saja terjadi hanyalah selingan singkat. Lagi pula, banyak ahli waris berpetualang di sembilan ruang keterpencilan, dan tubuh Mosa yang mencoba merebut ranting bukanlah ancaman. Dan banyak ahli waris memiliki kekuatan untuk membunuh keturunan penguasa sektornya. Satu-satunya prioritas pohon dunia yang paling kuat adalah melindungi batang anak-anaknya. Selama batangnya aman, ranting dan daunnya bisa cepat pulih. Saya akan pergi dengan angin, dan saya akan tiba di sana dalam waktu sekitar satu bulan. Gugus benih melayang bersama angin, bersembunyi di antara benih terapung lainnya di pulau pohon yang indah. Di area di luar sembilan ruang keterpencilan. So, tujuh makhluk hebat dari ras yang berbeda dan tiba-tiba muncul. Salah satunya merangkak, dengan tubuh yang saleh sejauh enam mil. Itu yang terbesar, yang terkecil tingginya kurang dari dua kaki, termasuk sayapnya. Ini sembilan ruang terpencil, kata yang pertama. Kami sudah sampai, kata si kecil. Semua tujuh makhluk hebat dari ras lain memandang sembilan ruang terpencil, semuanya dipenuhi dengan harapan besar. Begitu cepat, kami hanya butuh waktu makan untuk tiba di sini. Dan itu semua berkat teleportasi Herrick Raunay. Setiap kali, dia bisa berteleportasi ratusan atau bahkan ribuan tahun cahaya lebih jauh, dan kami melompati area berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa Herrick Raunay, akan memakan waktu lebih lama untuk tiba. Di sembilan ruang keterpencilan, dan kita mungkin mengalami bahaya. Ya, itu semua berkat Herrick Raunay. Tiba-tiba, sebuah suara menusuk terdengar, ya, kita semua perlu berterima kasih kepada ksatria gagak di sini. Makhluk-makhluk besar lainnya terdiam setelah mendengar suara itu. Makhluk agung yang telah berbicara ditutupi sisik-sisik yang penuh ukiran. Dia berdiri di sana, sedikit melengkungkan punggungnya. Tangan dan kakinya berkait cakar. Rambut dan matanya berwarna emas, dan suaranya cukup untuk membungkam makhluk-makhluk besar lainnya. Apakah aku benar? Di sini ksatria gagak, sang agung bertanya, melihat Herrick Raunay. Di sini Kraunay tingginya 20 kaki dengan 6 pasang sayap berbulu hitam. Ada cahaya merah darah yang meredup di tubuhnya, mulutnya seperti pisau, dan matanya merah. Dia adalah Herrick Raunay yang sama dari 100 juta ahli waris di Pulau Bauhinia. Di sini Kraunay menyeringai. Aku hanya bisa membantu dalam perjalanan ke sini. Sekarang, kami bergantung padamu, Bird Mirror Emperor. Sembilan ruang terpencil dipenuhi dengan tempat-tempat berbahaya, kata yang terbesar. Kami akan memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup dengan Anda di sisi kami, Kaisar Cermin Kulit. Ya, kata si kecil. Kami telah terjebak dalam lingkaran abadi. Banyak ahli waris ingin pergi bersama Anda ketika mereka tahu Anda akan datang ke sembilan ruang terpencil. Jika kami cukup beruntung untuk menemukan beberapa barang berharga, Anda dan Herrick Raunay harus memilih terlebih dahulu. Petik 2. Bergantung pada kontribusi kita, Kaisar Cermin Kulit harus memilih terlebih dahulu, yang lain angkat bicara. Dari tujuh makhluk besar, satu adalah ksatria alam semesta dan enam lainnya adalah pewaris abadi. Di sini Kraunay adalah ksatria alam semesta, dan Bird Mirror Emperor adalah salah satu pewaris abadi. Haha, tenang, Bird Mirror Emperor tertawa. Itu akan ditentukan oleh kontribusi kita masing-masing. Aku tidak akan mengambil apa yang seharusnya menjadi milikmu. Di sini Kraunay juga tertawa, seperti halnya lima makhluk hebat lainnya. Bird Mirror Emperor terkenal karena kegilaan, kekejaman, dan keserakahannya, pikir Herrick Kraunay. Jika bukan karena keterampilan inspeksinya yang luar biasa, saya tidak akan membawanya ke sini. Ada pun lima ahli waris abadi lainnya? Bagaimana saya bisa membiarkan harta sejati jatuh ke tangan mereka? Tapi aku harus berhati-hati dengan kaisar cermin kulit ini. Saya tidak ingin menjadi batu loncatan di bawah kakinya. Di sini Kraunay ditakuti Bird Mirror Emperor. Bird Mirror Emperor menduduki peringkat 10 besar di antara semua pewaris abadi. Sejak awal alam semesta, ada ahli waris yang datang dan tersingkir di Pulau Bauhinia. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar dari mereka berada di level normal, sedangkan mereka yang berada di peringkat 10 besar adalah yang terbaik dari yang terbaik. Kaisar Zuchong, sebagai organisme khusus, hanya menempati peringkat ketiga. Bird Mirror Emperor juga merupakan organisme khusus, dengan tingkat kehidupannya 2000 kali lebih kuat daripada bentuk kehidupan biasa. Ditambah lagi, dia memiliki dua teknik bakat yang berbeda. Dia telah diterima di salah satu negara adidaya di alam semesta, aliansi wilayah utara, dan telah diberi harta dan harta karun sejati. Dia relatif lebih lemah dari Kaisar Zuchong, tetapi dia cukup kuat untuk melawan banyak satria alam semesta. Ayo pergi ke sembilan ruang terpencil, kata Bird Mirror Emperor. Ayo pergi ke tempat teraman, Pulau Batu, dulu. Oke, ayo pergi. Di sini Crow Knight melakukan teleportasi, dan mereka tiba di Pulau Batu secara instan.